LPS telah melakukan pencairan klaim penjaminan simpanan nasabah hingga 280 miliar rupiah sejak BPR Karya Remaja Indra Mayu atau BPR KRI dicabut izin usahanya pada tanggal 12 September 2023 oleh OJK. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan total nilai dari pencairan tersebut sekitar 280 miliar rupiah dari 25 ribu nasabah. Pencairan klaim penjaminan simpanan nasabah telah dilakukan sebanyak tiga tahap. Lebih lanjut Purbaya mengatakan kebangkrutan BPR bukan disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional melainkan adanya permasalahan dalam tata kelola bisnis bank karena mismanagement yang dilakukan pengurusnya. Selanjutnya LPS akan mendalami permasalahan yang menyebabkan BPR KRI menjadi bangkrut dengan melakukan investigasi pada bank. Artinya jika memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja merugikan bank sehingga bank ini menjadi bank gagal LPS akan menindak kelanjutinya ke jalur hukum. Ini merupakan BPR terbesar ya selama ini yang kita tangani dengan aset tadi dpknya 337 miliar rupiah. Kita akan investigasi. Ada nggak pasal yang kita bisa bawa pemiliknya ke pengadilan? Karena kan nggak boleh pemilik bank lepas tangan begitu aja. Ini kan agak lepas tangan sebetulnya. Karena pergantian politik. Kedepan kita ingin mencegah itu jadi jangan sampai gara-gara ganti partai penguasa, Terus banknya dilepas, DPD-nya dilepas, terus BPR-nya dilepas yang punya pemdaya, terus nasabahnya yang menderita. Kita sedang membangun sistem IT untuk BPR sehingga mereka bisa lebih profesional dan kita juga akan bisa memonitor keadaan mereka. Kita akan launch itungan kami itu Januari 2025. Tahun depan kita pelajarin semuanya.